Pemirsa penjual kerajinan wayang golek di Balai Endah, Kebupaten Bandung, Jawa Barat mengeluhkan turunnya omzet penjualan akibat pandemi COVID-19. Omzet mereka bahkan turun drastis hingga 50% akibat sepinya penjualan. Penjual kerajinan wayang golek di Kampung Jelekong, Kecamatan Balai Endah, Kebupaten Bandung, Jawa Barat mengeluh turunnya penjualan wayang yang semakin harikian anjelok. Penurunan omzet terjadi akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang membuat permintaan terhadap wayang berkurang drastis. Akibatnya omzet pendapatan pun turun sebesar 50%. Meski demikian, para pengusaha wayang golek tetap berusaha bertahan meski tengah berada dalam kondisi sulit. Caranya dengan mengurangi pegawai dan produksi, serta bekerjasama dengan pemerintah untuk pemasaran wayang golek. Masih, masih insya Allah kalau saya atau kami, wayang tidak akan berhenti memproduksi. Karena secara prinsip juga wayang akan tetap ada selama ada manusia. Karena dalam wayang ada nilai filosofi yang patut kita, yang bisa ditiru lah sebagai contoh. Walaupun tentu tidak ada kesempurnaan. Para prajin wayang hanya bisa berharap pandemi COVID-19 dapat segera usai, sehingga roda perekonomian dapat berputar kembali secara normal. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisneidi melaporkan.